Hai jumpa lagi sobat olahraga bagaimana kabar kalian semoga selalu dalam keadaan sehat pada video kali ini kita akan memberikan informasi terupdate Spanyol melangkah ke perempat final Spanyol melangkah ke perempat final Piala Dunia 17 tahun 2023 larojita menyingkirkan Jepang lewat kemenangan tipis 2 banding 1 patai babak 16 besar Piala Dunia 17 antara Spanyol Vs Jepang dikelar di Stadion Manahan Solo Senin 20 November 2023 malam waktu Indonesia Barat sejak selepas sepak mula Spanyol berupaya mengontrol penguasaan bola baru delapan menit laga berjalan Spanyol sudah unggul Juan Hernandez merangsek di kiri lalu mengoper ke tengah bola gagal dikontrol Mark Guyu tapi dikuasai Kim Junyan di belakangnya Junyan telantas menyelesaikan serangan dengan sepakan mendatar gol Jepang membalas pada menit ke-40 Rionosuke Sato memenangkan bola di sepertiga akhir lalu mengoper ke Gakunawata Spanyol terus menguasai bola selepas restart sementara Jepang merapatkan pertahanan dan mengincar lewat serangan balik gol Spanyol kembali memimpin pada menit ke-74 umpan terobosan Junyan diterima Guyu yang dengan dingin menalukan keeper Wataru Gotoh hingga pertandingan usai tak ada lagi gol tercipta Spanyol pun lolos ke babak delapan besar dan akan menghadapi pemenang laga Jerman V se-Amerika Serikat Spanyol menjadi tim kedua yang lolos ke delapan besar piala dunia 17 setelah Brazil yang menang 3 banding 1 atas Ekuador sementara kekalahan ini membuat Jepang gagal mengulangi capaian yang sama pada edisi tahun 1993 dan tahun 2011 ketika mereka mencapai capaian yang terbaik yaitu babak delapan besar skuad asuhan Yoshiro Moriyama takluk dengan skor 1 banding 2 pada laga yang berlangsung sengit tersebut kesedihan pun terlihat jelas dari raut shotaro Shibata dan rekan-rekannya berikut ini potret ekspresi kesedihan para pemain timnas Jepang U17 setelah disingkirkan Spanyol di piala dunia U17 terlihat beberapa pemain timnas Jepang meminta maaf dan bersedih atas kekalahan kepada supporter yang mendukung Jepang pada saat itu nah demikianlah informasi terupdate dari kita kali ini semoga bermanfaat buat kalian semua akhir kata saya izin dan pamit terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!